Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku akan ngajak kalian Untuk jalan-jalan ke pinggiran kota Jakarta Kira-kira kemana ya Yes, udah ketauan kan? Kita mau menuju ke Karawang Ngapain sih di Karawang dan ada apa di sana? Yes, kita akan menuju ke Sumarekon Emerald, Karawang Di Sumarekon Emerald, Karawang ini Nanti aku akan house tour Dua unit rumah, satu lantai dan dua lantai Persembahan dari Sumarekon Agung dan Toyota Housing Dengan berjarah kurang lebih 30 menit aja dari Jakarta Menggunakan tol layang dua Membuat Harumi Homes hadir Menjadi salah satu pilihan investasi Atau hunian terbaik di kota Karawang Harumi Homes berlokasi di tempat yang sangat strategis Dekat dengan berbagai fasilitas umum Bahkan sebentar lagi akan dibangun Sumarekon Mall Karawang Tepat di sisi perumahannya Keren kan? Harumi Homes menawarkan kehidupan smart compact Dengan sentuhan Japanese quality Enter a new level of comfort living Hadir dengan dua tipe rumah Harumi Homes memberikan penawaran terbaru Dengan adanya mezzanine floor pada tipe satu lantai Dan adanya ruang multifungsi pada tipe dua lantai Selain itu juga Harumi Homes memberikan fasilitas Bagi seluruh penghuninya Lewat premium clubhouse dan thematic landscape Yang terdiri dari multifunction room Swimming pool, outdoor sport, jogging area Children playground and indoor activities Wow pokoknya banyak banget keunggulan yang dimiliki oleh Harumi Homes ini Jadi teman-teman tonton videonya sampai habis Jangan di skip karena akan bener-bener memberikan inspirasi hunian untuk kalian Kita mulai! Kultur budaya Jepang tercermin dalam kecintaannya terhadap alam Dari tipe rumah satu lantai Swiss and Deluxe dengan luas tanah 65 meter persegi Dan luas bangunan 35 meter persegi Berhasil membawa nuansa natural alam ke dalam rumah Nah teman-teman bisa lihat ya Disini itu kental dengan elemen kayu Yang mencerminkan eksterior atau fasad arsitektur bergaya Jepang Oke kita langsung aja masuk ke dalam rumah Penataan ruang dirancang secara smart compact Sehingga artistik dan fungsional Di area living room ini terdapat spot TV Yang di atasnya built-in tempat untuk menyimpan pajangan atau hiasan Dan di bawahnya ini adalah storage untuk menyimpan barang Untuk storage ini bisa menyimpan barang-barang yang tidak terlalu besar ya Ruang terbuka dan cahaya alami adalah kunci dari interior rumah minimalis Termasuk rumah minimalis bergaya Jepang Nah teman-teman bisa lihat ya Di rumah ini jendelanya itu lebar dan besar banget Cahaya alami udah pasti langsung bisa masuk Dengan cahaya alami rumah akan terlihat lebih luas dan cerah Dalam pemilihan furniture Cenderung lebih memilih furniture yang simple Seperti sofa ini ya Dua sitter, polos dan minimalis Nah disamping sofa masih terdapat persisi dari kayu ya Selanjutnya untuk pemilihan warna Rumah ini diberikan warna yang simple dan alami Warna dominan biasa diturunkan dari warna coklat elemen kayu Atau hijau dari jenis tanaman hias dalam ruangan Oke selanjutnya kita akan bergeser ke dining room Karena ruangan ini tanpa skat langsung ya bisa masuk ke dining room Untuk di area dindingnya terdapat wall art, tulisan dan gambar yang eye-catching banget Terus untuk meja makannya sendiri bisa di adjust ya teman-teman Jadi kalau digunakan bisa direbahkan Kalau misalnya tidak digunakan bisa ditempel di dinding Seperti dalam video Nah disamping meja makannya juga ada spot untuk storage Jadi built-in dari bawah ke atas Ini memungkinkan kita untuk menyimpan barang dalam jumlah besar Sangat mudah sekali Kalau rumah mungil memang harus dan wajib banget punya area storage yang banyak ya Biar gak berantakan Selanjutnya kita akan mengintip area belakang Ada apa sih di belakang? Oke teman-teman ini adalah area terbuka Sekaligus ini adalah spot dapur dari rumah bergaya Jepang Keren banget ya Ada vertical garden yang cantik Dan juga tempat favorit para istri di rumah Dapur Nah teman-teman dapurnya ini tidak terlalu luas Tidak terlalu besar Tapi meskipun demikian Dapurnya tetap dikemas dengan cantik Top table-nya masih menggunakan marble Sink-nya juga sink under mount yang single Terus menggunakan kompor tanam Selanjutnya back splash-nya juga masih menggunakan cermin atau kaca Sehingga membuat tampilan dapur ini menjadi lebih luas Untuk kitchen set-nya Ini masih menggunakan storage yang terbuka Dan dibawahnya menggunakan kitchen set HPL warna putih Terus untuk area kulkas ini spotnya untuk kulkas satu pintu Dan diatasnya juga bisa kita simpan sebagai area untuk simpan microwave atau oven ya Nah teman-teman disini juga ada jendela ya Di sampingnya itu jendela dari kamar Selain itu ruang terbuka di belakang rumah membawa cahaya alami dan sirkulasi udara yang baik Serta dengan penggunaan kanopi Ini berfungsi untuk membuat lebih terduh dan menahan air hujan Jadi meskipun kita lagi masak Kita masih bisa merasakan hambusan udara yang sejuk di dapur terbuka ini Oke selanjutnya kita akan masuk ke ruangan depan Ini adalah kamar Dan kamar ini sangat-sangat eye catching sekali Dengan storage terbuka yang built in dari atas sampai bawah Penuh dengan hiasan dan pajangan yang sangat-sangat cantik Dan tetap konsisten ya Desainnya dipenuhi dengan elemen kayu Yang sangat terasa nyaman dan hangat Terus jendelanya juga tinggi dari atas sampai bawah Nah teman-teman yang menarik dari kamar ini adalah penempatan tempat tidur Jadi tempat tidurnya itu nempel ke dinding sebagian dan sebagian lagi tidak Jadi seperti apa ya seolah ini sofa Terus ada storage yang besar juga built in dari atas sampai bawah ke area tempat tidur Dan tentunya ada ruang untuk bekerja atau belajar Betul-betul sangat fleksibel sekali ya ruangan ini Bisa dijadikan sebagai tempat tidur ataupun tempat belajar dan bekerja Next kita akan masuk ke ruangan kamar utama Yes ini adalah master bedroom di rumah ini Dengan warna-warna pastel yang sangat cantik Berhasil membuat suasana di ruangan kamar ini menjadi lebih homie Nyaman dan hangat Tetap konsisten ya Di kamar pun masih tetap ada dinding berlapiskan cermin Sehingga menimbulkan efek luas di setiap ruangan Selanjutnya untuk area TV juga menempel di dinding menggunakan bracket Dan kita akan lihat di bagian jendela Gordon itu menggunakan Gordon Minimalist Horizontal Blind Dan memang di rumah ini hampir semua jendelanya menggunakan Gordon itu ya Yang menarik bispot ini bisa digunakan untuk berhias Terdapat penutup multifungsi Yang bisa digunakan untuk menutup jendela dan juga untuk berhias Ada cerminnya Multifungsi banget kan Kalau gak dipakai ya tinggal dilipat Keren banget idenya Oke selanjutnya kita akan lihat kamar mandi di rumah ini Kamar mandinya hanya ada satu ya Dan ukurannya cukup luas Juga dilengkapi dengan shower, closet duduk, dan wastafel Untuk warnanya juga tetap ya Warna-warna elemen kayu Nah teman-teman Terakhir aku akan tunjukin Satu ruangan yang paling menarik di rumah ini Yes ini adalah mezanin Mezanin adalah ruang tambahan Tanpa perlu menambah jumlah lantai bangunan di rumah Nah mezanin ini juga sifatnya sangat fleksibel Bisa dipakai sebagai ruang beristirahat Ruang untuk belajar Ruang untuk bermain dengan anak Ataupun yang lainnya Dan untuk tangganya juga unik banget Tangganya ini tangga hidrolik Dengan berbahan bajaringan Oke kita akan intip ya Seperti apa sih mezanin di rumah ini Yuk kita lihat Nah teman-teman Ruang mezanin ini fleksibel ya Sifatnya Dan ini tuh keren banget desainnya Ada meja Untuk kita bekerja Menyimpan laptop misalnya disitu Ataupun untuk belajar Terus di bagian dinding Disini dibangun storage yang terbuka Fungsinya untuk menyimpan pajangan atau hiasan Juga bisa ataupun menyimpan buku Nah dari atas mezanin Kita bisa lihat ya Living room di bawah Jadi terasa sangat luas Nah teman-teman Untuk tangga Setelah digunakan Bisa kita lipat dengan mudah Setelah itu Langsung deh kita masukin lagi ke atas Praktis dan unik Rumah dari Harumi Homes ini Bener-bener bersifat Smart Compact House Design Dengan sailing yang tinggi Mencapai 4,4 meter Kita leluasa untuk membuat mezanin di dalamnya Dan sirkulasi udara Serta pencahayaannya Jadi baik dong Masuk ke dalam rumah Harumi Homes dibangun dengan Kualitas infrastruktur Bangunan yang terbaik Dengan standar kualitas Jepang Yang rapi dan presisi Nah teman-teman Itu baru house tour Untuk rumah satu lantai Sekarang kita akan lanjut Untuk rumah dua lantai Buat kamu yang ingin Mengembangkan hobi Atau melakukan kegiatan Produktif lainnya di rumah Dapat memanfaatkan Ruang multifungsi Pada rumah tipe dua lantai ini Rumah dua lantai ini Adalah tipe Sakura Premium Dengan luas tanah 98 meter persegi Dan luas bangunan 79 meter persegi Dengan desain fasad yang sangat modern Rumah Jepang seperti ini Sangat mengutamakan kehidupan yang bersih Sederhana Dan dekat dengan alam Sama dengan tipe rumah satu lantai Tampilan fasadnya Mencerminkan eksterior bergaya Jepang Nah teman-teman Kita langsung aja menuju ke dalam Wow suasananya Homey banget ya Salah satu cara terbaik Untuk mengharmonisasikan rumah dengan alam Adalah dengan menambahkan elemen kayu natural Kedalam rumah Dan di rumah ini Bener-bener kental banget elemen kayunya Rumah pergaya Jepang Sudah terbiasa menggunakan elemen kayu Pada setiap dekorasi rumahnya Mulai dari dinding Pintu Layar pembatas Ataupun bingkai Semua terbuat dari elemen kayu Selain itu juga Pencahayaannya udah pasti khas banget Dengan jendela yang berukuran lebar dan besar Cahaya udah jelas bisa langsung masuk dengan mudah Oke teman-teman Langsung aja kita ke area dining room dan dapur Diasi dengan lampu gantung yang sangat lucu dan minimalis Berhasil membuat area dining room ini menjadi lebih cantik Sama dengan dapur di rumah tipe satu lantai Dapur di rumah ini juga ukurannya tidak terlalu besar Meskipun demikian Fungsionalitasnya tetap terjaga Dengan adanya storage yang banyak Baik itu yang tertutup dan terbuka Untuk sinknya Masih menggunakan sink under mount yang single Top table-nya juga masih dari marble Dan kompornya juga kompor tanam Nah untuk back splash-nya juga sama teman-teman Masih menggunakan cermin atau kaca Sehingga memberikan efek luas Gimana teman-teman Keren banget ya desain dari rumah bergaya Jepang ini Persembahan dari Sumarekon Agung dan Toyota Housing Betul-betul memberikan rumah bernuansa Jepang yang sangat cantik Tertarik gak sih untuk memiliki satu hunian seperti ini? Kalau aku sangat-sangat tertarik dong Untuk investasi atau hunian langsung Harumi Homes ini menjadi salah satu pilihan terbaik Untuk teman-teman berinvestasi di kota Karawang Oke selanjutnya kita akan masuk ke area kamar mandi Yang letaknya ini adalah di bawah tangga Karena posisinya di bawah tangga Level dari kamar mandi ini harus agak diturunkan Jadi ada tangga turun ya teman-teman Masih dengan tema natural dengan adanya batu alam di area shower Kamar mandi yang minimalistik dan bersih tentu akan menteramkan hati dan pikiran Sama dengan tanaman, elemen alam dan kebersihan mengisi peranan penting dalam desain interior rumah minimalis ala Jepang Nyaman banget ya untuk kamar mandinya aja Uh pasti betah banget lama-lama disini Next kita akan masuk ke kamar depan ya teman-teman Kamar ini size-nya tidak begitu luas Tapi didesain begitu apik dan cantik Masih dengan adanya elemen kayu yang natural Kamar ini bener-bener terasa begitu hangat Di setiap area tetap konsisten diberikan dinding berlapis cermin Ini memberikan efek luas untuk ruangan yang tidak terlalu besar Nah untuk storage-nya aja besar menyimpan pakaian ataupun menyimpan barang lainnya Teman-teman ada yang unik dari kamar ini Yang uniknya itu adalah dari tempat tidur Karena ukuran kamarnya tidak terlalu besar Kalau teman-teman membutuhkan area yang cukup besar Tempat tidurnya ini bisa dilipat dan disimpan ke area dinding Jadi seolah tidak ada tempat tidur Karena menyatu dengan storage atau lemari yang ada di dinding Desain interior di rumah ini bener-bener diperhatikan sampai ke detailnya ya teman-teman Luar biasa Oke sekarang kita akan masuk ke area taman belakang Disini masih ada vertical garden yang cantik Dengan area terbuka yang sangat baik sekali untuk sirkulasi udara Dan di area ini juga terdapat kamar untuk asisten rumah tangga Wow lengkap banget ya Oke teman-teman kita akan langsung naik ke lantai 2 Di lantai 2 ini terdapat 4 ruangan 3 ruangan untuk kamar dan 1 ruangan untuk kamar mandi Oke langsung aja kita akan menuju master bedroom Ini adalah kamar utama di rumah tipe 2 lantai ini Tetap dengan nuansa elemen kayu baik di backdrop tempat tidur maupun di lemari pakaian Kamar ini bener-bener terasa sangat nyaman sekali Nah teman-teman ini adalah area penyimpanan atau lemari Area lemari ini built in dari atas sampai bawah Jadi kita tuh bener-bener bisa memaksimalkan fungsi storage-nya Nah untuk area nakas Nakas ini juga multifungsi loh Selain untuk menyimpan barang-barang juga bisa untuk berhias Nah disampingnya juga ada storage yang terbuka Kita leluasa untuk menyimpan banyak barang Untuk area TV di kamar juga masih menempel di dinding menggunakan bracket tanpa bufet Nah teman-teman kamar ini juga terhubung dengan balkon Meskipun balkonnya tidak terlalu luas Tapi cukuplah untuk 2 orang menikmati area luar rumah Next kita akan masuk ke kamar anak Desainnya ini cantik dan lucu loh teman-teman Jadi untuk area tempat tidur Dia itu menggunakan tempat tidur tingkat atau bank bed ya Tempat tidur yang bertingkat atau bank bed Ini pas banget untuk diaplikasikan pada ruangan yang tidak terlalu besar Tapi fungsinya untuk kamar 2 orang Jadi pas banget Terus uniknya bank bed ini didesain secara custom Jadi letak kamar tidur atas dan bawah itu seperti jarum jam Nah disitu memberikan celah atau spot untuk adanya lemari pakaian Desain ini pas banget diaplikasikan ke ruangan yang tidak besar Tetapi fungsinya untuk 2 orang anak stay disini Mungkin dengan gender yang sama Ataupun beda gender juga bisa Tergantung kita mengaplikasikannya Keren banget ya teman-teman Desainnya perlu diadaptasi nih Keren banget deh Kita bisa lihat ya Untuk area penyimpanan atau lemari pakaiannya juga cukup besar Ada 4 pintu disitu Untuk area tempat tidur diatasnya juga gak sesek ya teman-teman Ke pelafon itu tinggi Cukup ya untuk anak Gimana? Mau gak sih punya kamar seperti ini? Oke langsung aja Selanjutnya kita akan masuk ke flexibility room Ini adalah kamar juga teman-teman Tapi bisa digunakan untuk area bekerja Belajar Ataupun bercengkrama dengan teman-teman Maupun keluarga Masih didesain dengan adanya storage yang banyak Yang built-in menempel dari atas Sehingga ke pertengahan ruangan Terus ditambah adanya wallpaper bambu Yang sangat-sangat cantik dan juga bergaya Jepang Ruangan ini bener-bener menambah apa ya Menambah lengkapnya rumah bergaya Jepang ini Teman-teman Fleksibilitas dari kamar ini terlihat dari penyimpanan Atau desain dari tempat tidur Kalau misalnya sedang tidak digunakan Ini bisa kita lipat menempel di dinde Keren ya Dan ruangannya kalau udah seperti ini Ya bisa kita pakai untuk aktivitas lainnya selain tidur Terus kalau mau dipakai tidur lagi ya tinggal kita turunin aja tempat tidurnya Dengan mudah dan praktis Keren ya bener-bener fleksibel Oke teman-teman Spotlight di lantai dua ini adalah kamar mandi Kamar mandinya lebih luas dibanding yang ada di lantai bawah ya Masih dilengkapi dengan shower, closet duduk, dan wastafel Terus cerminnya juga besar ya Dan ada jendela juga untuk pencahayaan So gimana teman-teman tertarik gak sih punya hunian secantik ini? Pasti tertarik dong Apalagi ini pas banget untuk investasi maupun tempat tinggal Nah kotanya pun di Karawang Kota yang berkembang dan kota industri Pas banget Oh iya teman-teman Jangan khawatir juga dengan isu udara panas Karena Harumi Homes dibangun menggunakan tiga lapisan atap Jadi udara panas akan berkurang Oke hal terakhir yang akan aku jelaskan adalah Fasilitas apa aja sih yang akan kalian dapatkan Kalau kalian punya rumah di Harumi Homes ini Pertama Harumi Homes dilengkapi dengan fasilitas clubhouse yang eksklusif untuk penghuni klaster Lengkap dengan kolom renang dewasa maupun anak-anak Dan juga ada ruang serbaguna Terus disini juga ada children playground untuk area bermain anak Semua fasilitas ini menunjang kehidupan dinamis penghuni maupun aktivitas lifestyle lainnya Semua itu dikemas dengan tematik landscape yang baik Nah teman-teman tidak ada alasan untuk tidak memilih Harumi Homes sebagai investasi hunian dan tempat tinggal Dengan lokasi yang strategis Infrastruktur bangunan terbaik Dan the best system security Menjadikan Harumi Homes sebagai pilihan hunian masa depan yang terbaik Jadi selain kenyamanan yang akan didapatkan Keamanan pun sudah pasti terjamin Oke teman-teman Terima kasih yang udah nonton sampai habis Gimana? Very inspiring kan? Oke segera aja visit Harumi Homes Persembahan Sumarekon Agung dan Toyota Housing Berlokasi di Sumarekon Emerald, Karawang Harumi Homes enter a new level of comfort living See you on next video Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati